Untuk pemasangan seperti ini, ini akan menghasilkan suara bass yang lebih gelap dan suara vokal yang lebih klarinti ya Halo Assalamualaikum Wr. Wb Halo Semuanya Indonesia apa kabarnya Semoga teman-teman semuanya yang selalu ada disini Selalu diberikan kesehatan ya Dan dimudahkan segala arusannya Amin, amin ya Rabbana, amin Seperti biasa ya di kesempatan kali ini Ini saya ingin membagikan ya pengalaman maupun tutorial Ini requestnya dari teman kita Yaitu sebenarnya banyak ya yang request Cuman ini salah satu yang saya sebutkan Dari channelnya Abdillah Abdillah Bagaimana cara penyambungan 4 box speaker plus twitter Main 2 channel menjadi 4 ohm Alhamdulillah ya di kesempatan kali ini Bisa membagikan buat teman-teman ya Bagaimana cara penyambungan kabelnya ya Ke speaker dan ke twitternya Dan nanti kita praktekan langsung Ini dia di depan kita ini ada 4 box speaker ya Setiap masing-masing box ada twitternya Ya ini dia twitternya Twitter ya speaker Twitter speaker Dan nanti kita langsung tes puji coba Menggunakan 1 buah power amplifier Karena requestnya itu 2 channel Dan buat teman-teman yang lagi mencari Bagaimana cara pemasangan 4 box Dipikin seri Jadi setiap 2 box ini di seri Setiap 2 box ini di seri ya Di channel ini sudah ada videonya Ya teman-teman bisa lihat link yang ada di deskripsi video ini ya Itu cara pemasangan seri paralel Di situ ada ya Dan apabila teman-teman lagi mencari 1 box Isinya 2 speaker 1 twitter Dipasang seri Juga sudah ada videonya Nanti teman-teman cek aja linknya ada di deskripsi video ini ya Langsung saja kita buatkan ya Yang pertama saya akan gambarkan sekmanya dulu di kertas Dan nanti kita praktekan Ya teman-teman ini dia sekma ya Untuk gambaran 4 box speaker ya Jadi setiap masing-masing box ini ada twitter Ada speaker ya Total ada 4 box Cuman ini berhubung saya mempersihkan waktu Biar tidak kelamaan Soalnya dari tadi saya buat sudah beberapa kali Waktunya terlalu lama ya Terus hasilnya juga kurang jelas Sampai Si bidulnya habis 1 Ini dia contohnya seperti ini Ini tidak keruk-karuan Jadi biar lebih singkat aja Saya buat sebelah aja ya Nanti teman-teman tinggal ikuti yang sebelah Biar lebih mudah Box yang ada twitternya Untuk khusus twitter ini Gunakan crossover pasif ya Atau kalau tidak punya crossover pasif Bisa kapasitor Merah ini plus ya Seperti ini Ini gambaran untuk soket spikon yang ada di box belakang ya Pasti ada soket spikonnya seperti ini Nah ini gambarannya Jadi ini minnya Ini plusnya yang warna merah ya Sama ini Jadi saya gambar disini aja Yang satu Biar cepat Untuk twitter ya Teman-teman wajib menggunakan crossover pasif Crossover pasif Kelihatan gak? Kelihatan ya Boleh pasangkan langsung ke speaker bawah Boleh langsung ke soket spikon ya Biar teman-teman gak bingung Saya pasangin ke speaker bawah aja ya Nah ini seperti ini Dan untuk minnya teman-teman boleh langsung gabung Jelas gak? Jelas ya Lalu Yang plus ini Atau plus ini Teman-teman bisa pasangkan langsung ke sini ya Ke plus ini Dan untuk jalur Soket spikon ini Yang di panel box belakang ini Teman-teman Semuanya di paralel Untuk gambarnya seperti ini ya Ini kan soketnya Soket spikon tempatnya Berhubung soketnya udah pasang semua Jadi saya gak ada contohnya Ini sebagai gambaran ya Ada soket spikon 1 Soket spikon 2 Ini gambarnya seperti ini Merah ini dibagi 2 ya Min plus Min plus Nah sama ya Jadi untuk pemasangannya Teman-teman harus pasang ini dulu ya Untuk kabelan di soket spikon Nah ini ada tulisannya Jadi min 1, min 2 teman-teman gabung Min plus 1, plus 2 gabung Sama juga ini ya Nanti paralel langsung ke sini Ini juga paralel langsung ya Jelas ya Seperti itu Setelah itu Baru teman-teman pasangkan Untuk kabel speaker Plus twitter Dan plus speaker Teman-teman langsung pasangkan ke sini ya Min speaker Min twitter Teman-teman pasang di sini Sama Book yang bawah Sama ya Jadi ini harus melewati Crossover dulu Nah lalu teman-teman pasangkan ke speaker bawah Gini Nah ini jumper Ya Nah lalu Ini pasangkan ke sini Yang merah Yang Min teman-teman Ke sini Sudah ada pemasangan ya Untuk soket spikonnya di sini Nah setelah itu Ya Kita perjelas Kalau jelasin Kalau jelasin Biasanya nutupin ini Nah Sudah Sudah Ini aja biar lebih jelas Nah Setelah itu Dan sekarang Untuk menjemper Book atas Book bawah Book bawah dan Book atas Pasti ada beginian ya Nah ada dua lubang Jadi yang satu Bisa buat jumper Teman-teman tinggal jumper aja Book atas dan Book bawah Dan satu lagi Buat ke Power amplifier Contohnya begini Kita gambarin Ini Nah ini Jet spikon Kabelnya kan isi dua ya Lalu teman-teman Jumper ke Yang bawah Seperti ini Jumper yang bawah Ini yang Min Ini yang plus Kesini ya Kabel satu Nah satu lagi Ini Ini buat ke Power amplifier Begini gambarannya Jadi Ini kabel buat Jumper Dan ini ke Power amplifier Itu ya Gambarannya seperti itu Nanti kita praktekkan juga Sama seperti ini Dan untuk sebelahnya Teman-teman tinggal ikutin Yang ini ya Soalnya ini udah terlalu lama Untuk memberi singkat waktu juga Pokoknya intinya Buat teman-teman Yang belum paham Cara pemasangan Kabel ke soket spikon Teman-teman bisa lihat Link yang ada di Di distribusi video ini ya Pokoknya disitu Komplit video-videonya ya Ini khusus buat teman-teman Yang masih Pemula ya Kalau yang udah mahir Mungkin udah lewatin aja Oke langsung ya Kita langsung Kita lihat Soket ini Yang ada di Box speaker Setelah itu Kita langsung Check sound ya Hasil suaranya seperti apa Nah kita buka ya Untuk panel belakangnya Nah ini dia Salah satu aja Soalnya kalau yang atas Baunya banyak banget Ya Banyak banget Jadi ini yang paling simpel Untuk semuanya Pemasangannya sama Kita buat cepat aja ya Nah ini ya teman-teman ya Nah ini dia teman-teman ya Untuk panel Spikonnya Seperti ini Seperti ini ya Jadi ini gambarannya Untuk kabel kuning ini Min ya Min Jadi untuk pemasangan Spikon Dari Min 1 Ke Min 2 Min 1 Min 2 Digabung menjadi 1 Dan plusnya juga Digabung menjadi 1 Plus 1 Plus 2 Plus 1 Plus 2 Ini kabel yang warna Merah ya Seperti ini Lalu teman-teman Untuk twitter ini Ya teman-teman Sudah dipasangin Crossover pasif Di dalamnya sini ya Teman-teman tinggal Tempelin ke Body box Atau kalau menggunakan Kapasitor Pakai kapasitor Pasang di plusnya Disini nanti Tinggal memasang Kabel lebih gampang ya Nah ini twitter Min dan plus ya Plusnya pasang di Warna Merah ini Kabel twitter ya Dan min Ini pasang di Ya min juga ya Di warna kuning ini Sama juga untuk Kabel speaker Kabel speaker kan kelihatan Warna biru ya Di warna merah ini Plus Jadi plus ke plus Dan min ini Pasang di Warna kuning Sama Intinya di jumper aja Kalau tidak tahu Paralel itu Namanya di jumper Jadi min ketemu Min plus ketemu plus Nah kalau teman-teman Tidak tahu nih Cara pemasangan seperti ini Di channel saya Ada videonya Nanti saya kasih link Yang ada di video ini Dan untuk pemasangan Seperti ini Ini yang sering saya pakai ya Dan ini memang Umumnya kebanyakan Seperti ini pemasangannya Kita langsung pasang lagi ya Setelah itu Langsung kita tes aja Menggunakan power amplifier ya Dan sekarang kita langsung tes ya Nah ini sudah saya siapkan Mixer power Dan untuk perkabelan Kita lihat langsung Di panel belakang ya Nah untuk panel belakang Seperti ini ya Ini spekon untuk Box plastik Ini untuk box kayu Seperti ini Ini sama ya Untuk di channel sebelah Sama Sama semua Dan pemasangannya Semuanya sama ya Teman-teman ya Box keempat ini Pemasangannya sama Jadi teman-teman Tinggal siapkan Kabel spekon Seperti ini ya Kita pasangkan di Power amplifier Yang pertama Seperti biasa Dari mixer Output ke Input power Ini belum saya nyalakan Biar tidak berisik Dan untuk spekon Ini sudah saya tanjepkan Untuk spekon Dan ini kabelnya Ini kita pasangkan Di bawah Di atas bawah Sama saja ya Lalu teman-teman Siapkan kabel seperti ini Teman-teman tinggal Siapkan saja kabel seperti ini Untuk menjemper Jadi teman-teman harus Punya seperti ini Nah ini teman-teman Pasangkan di sini Salah satu Nah ini Satunya lagi di atas Mana saja Jadi bebas Untuk pemasangan spekon ini Bebas kanan-kiri Sama saja ya Sama juga Untuk sebelahnya ya Agak sempit Jadi agak susah Kita pasang di sini Atau di sini Sama saja ya Bebas Sama satu lagi Kabel jack spekon Penjemper Nah seperti ini Mohon maaf Ini banyak Suara-suara Ayam ya Karena di belakang Ada ternak ayam Ada kandang ayam Nah itu Seperti itu ya teman-teman ya Jadi Atas sama bawah Tinggal teman-teman Tinggal paralel saja ya Kalau teman-teman Tidak tahu Cara pemasangan kabel Sepikon Teman-teman bisa Lihat link Yang ada di deskripsi video ini ya Teman-teman bisa Lihat link Kalau teman-teman Tidak tahu Cara pemasangannya Seperti itu ya Ini kita tinggal Nyalakan aja ya Kita tinggal Nyalakan Kita ke panel depan Sekarang kita Nyalakan ya Pertama Mixer Setelah Mixer Kita porang Pihar Nah ini udah nyala Kita buka ya Pertama Nah ini Kita matikan sebelah Terima kasih telah menonton Cukup ya teman-teman ya Dan yang jadi buat catatan Untuk penyambungan seperti ini Emang bagus Kualitas suaranya ya Tapi semuanya itu kembali lagi Ada kekurangan dan ada kelebihannya Kekurangannya yaitu Kalau power amplifier daya warnnya Lebih kecil daripada speaker Akan menimbulkan cepat panas Dan untuk kelebihannya Kelebihan bass akan lebih clear Lebih menonjol Dan suaranya juga di clarity SPR nya lebih tinggi Makanya ini salah satu Yang saya rekomendasikan buat teman-teman Untuk pemasangan total 4 buah Top speaker main 2 channel Cara ini sering saya pakai Di lapangan ya di job Dan itu saja ya sedikit penjelasan dari saya Semoga video ini bisa bermanfaat buat semuanya ya Dan kalau ada salah kata maupun review Di video ini ya saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya ya tujuan kami Hanya ingin berbagi ilmu Semoga bisa bermanfaat buat semuanya Dan saya ingatkan kembali ya Buat teman-teman yang ingin melihat Penyambungan seri Di dalam 2 box ini 2 box dibikin seri Di deskripsi video ini Sudah ada videonya ya Oke teman-teman ya itu saja Yang bisa dibagikan ya Kurang lebihnya saya minta maaf Pamin tundur diri Salam malah dari saya Salam odio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa